Banyak isu yang bermunculan, usai Dimas Saputra gagal bergabung dengan Timnas Indonesia, isu Dimas mau menemenin istri, dan isu lain-lainnya. Dimas Saputra soal alasan namanya tak masuk dalam daftar pemain skuad Timnas Volley Indonesia untuk SEA Games 2023. Dimas Saputra bersama sang istri memberikan pernyataan mengapa dirinya tak dipanggil oleh Timnas Indonesia yang diasuh Jeff Jiangjie. Klarifikasi dibuat Dimas Saputra untuk menepis isu yang berkembang di media sosial perihal alasan mengapa si pemilik Smash Cuek ini tak membela Timnas Indonesia di SEA Games di Kamboja. Karena memang tidak terpilih. Jadi bukan karena Papa Dimas mengundurkan dirilah, enggak mau pelat naslah, atau nemenin istri, terang istri Dimas Saputra. Sebagaimana yang diketahui, kuota untuk atlet yang turun di SEA Games 2023, ialah 60 persen pemain muda dan 40 persen pemain senior. Dengan mengandalkan banyak pemain muda, PBVSI memiliki dua target, yakni kembali meraih medali emas dan melakukan generasi atlet. Karena memang kuota yang diminta oleh negara itu setahu aku 60 banding 40 persen, jadi 40 senior dan 60 junior, ungkap istri Dimas Saputra. Dimas Saputra sendiri menghuni posisi opesit, baik di Timnas maupun saat tampil di Proliga. Sedangkan untuk posisi opesit Timnas Indonesia di SEA Games 2023 kali ini sudah menempatkan Rifan Nurmulki sebagai pemain seniornya. Musim depan Liga Korea Volleyball League atau Liga Bola Volley Korea membuat kebijakan baru soal kuota pemain asing. Liga Bola Volley Korea untuk pertama kali akan menggunakan kuota pemain asing asal Asia. Namun para pemain Asia tersebut tidak langsung mendapat kontrak dari tim peserta Liga, tentu harus menjalani proses. Peserta terlebih dahulu harus menjalani seleksi dengan beberapa pe-volley lain dari negara lain. Di sektor putri, saat ini sudah ada 24 pemain volley Asia yang mendaftar, diantaranya ada 3 pemain volley putri asal Indonesia. Mereka adalah Kapten Bandung BJB Tanda Mata Wilda Nurfadilah, serta opesit Jakarta Pertamina Fastron Megawati Hangestri Pertiwi. Selain itu ada pemain terbaik Proliga 2023, Medeol Stiovani Yoku, dari Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Tiga pemain volley putri Indonesia itu akan bersaing dengan 24 pe-volley asal Asia lainnya, termasuk dari Jepang, Taiwan, Hong Kong, Thailand, dan Filipina. Tentunya berharap pe-volley asal Indonesia mampu lolos dari seleksi, agar bisa lebih baik mengangkat per-volleyan di Indonesia.